Pemirsa cerita tragis terkait dengan seorang bayi yang meninggal karena terlambat ditangani oleh pihak rumah sakit akibat terbentur biaya kembali terjadi di Jakarta. Dan bayi Tiara Deborah ini pemirsa meninggal karena sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Barat ini sendiri terlambat untuk mengantisipasi pelayanan kesehatan terhadap bayi tersebut. Dokternya juga sudah warning kami, Pak harus ya ke picu. Saya lihat dia, saya bilang, ya Tuhan saya kesini ngarepin anak saya itu sembuh gitu loh, Pak. Tapi yang saya bawa itu dinasa anak saya. Saya bilang, ini anak saya rumah sakit ini nih yang ngambilkan anak saya. Makanya waktu sedia saja saya nggak mau. Saya trauma ngeliatnya, Pak. Kalau bisa sih keturunan saya jangan ke situ deh. Buat saya, janganlah kalau bisa, jangan ke situ lagi lah keturunan saya. Saya trauma, Pak. Harusnya saya bawa anak saya dengan sehat. Mana saya bawa dia jenazah gitu loh, Pak. Kami tidak jadi bahwa, karena perawatan di ruang khusus itu memerlukan biaya dengan sehat baik. Sehingga, kita juga perlu memikirkan efektivitas dari jantri reseksi dan impasin. Karena perawatan di ruang khusus pada akhirnya mencintupkan waktu yang cukup lama. Itu kan kata satu, jadi saya bilang lihat dua sisi dulu. Kalau kita mau mengambil keputusan, lihat dua sisi dulu ya. Ini yang kita klarifikasi. Kalau betul ya tentu rumah sakit itu ada sanksi. Ada sanksi. Sanksinya kan Pak Dirjan kemarin juga sudah ada mengatakan, mulai dari sanksi teguran tergantung kesalahan dari yang diperbuat.